Dia selalu mengajak kami cerita Dia ajaknya kami bercerita Anak-anak ini dia ajaknya bercerita Kampung ini Kampung ini yang membuka atuk aku Dia cerita itu selalu sombong Ini semua orang semua ini penumpang Aku cakap dulu saya ingat Atuk aku punya tanah Maka jangan layas mereka Kok bisa atuk umat punya tanah Atuk aku balik dari Maka Dari-balik dari Maka Datang Sultan Asahan Mengundang dia Apa kata Sultan Asahan Syekh Abdul Rahman Tanah dari mulai serbangan Batu pikir sampai ke tepi laut Ambil untuk umat Jadi kalau ikutlah peraturan itu Andai dulu Syekh Abdul Rahman Mengurus tanah itu Bayangkan kalau orang sila ini Membayar pajak Jadi itu omat itu kaya omat Kau tengok rumah itu Kau tengok rumah itu Sama dengan istana lima laras Kami bukan orang susah Kami orang kaya Atuk aku Syekh Abdul Rahman Tau kau Dimana anaknya dia kirim sekolah Kemakkah Itulah dia anak dia Syekh Muhammad Ali Ditunjukkan di gambar Syekh Muhammad Ali itu punya anak Namanya Hajah Hadiah Ini gambar Saya tengok gelang kaki Hajah Hadiah itu Kepala naga sebuah sana Berangkat ke Makkah Sebelum akhir balik Sebelum ke Makkah Berfoto mereka Di pelabuhan belakang Syekh Muhammad Ali Hajah Hadiah Dan dayang-dayang Yang diutus ke Makkah Jadi lah mati saya Oh kaya rupanya emak Tapi dia bercerita itu ke kami Bukan ke orang Sombong itu membangkitkan semangat kami Supaya jangan kami miskin Jangan kami susah Jangan lupa aku tanya Dia selalu mengajar cerita Anak atukku itu yang paling tua namanya Aminah Yang seibu sebapak Yang satu Induk Aminah ini paling cantik Anak Aminah ini sepuluh Yang paling kecil Aku Omak kenapa tak cantik Aku menurut Aku menurut Orang yang mencarikan Kita ini tinggal di tepi pantai Orang-orang mencarikan dulu Datang ke silau bernazar Kalau banyak nantikan ku didapat Ku tengok Anak Sheikh Abdul Rahman yang cantik Begitu mereka bernazar Maka banyak dapat ikan Datanglah mereka ke rumah besar Naik mereka ke atas Apa kata Sheikh Abdul Rahman Oh Minah Ya ayo Keluarlah Aduh orang benazar Anda menengok kau Pucatlah wajah orang yang benazar Nampak gatal Tapi atuk kami Sheikh Abdul Rahman itu Walaupun dia Sheikh besar Dia tak sombong Dia masih menggaruk Menggaruk itu Membersihkan rumput Sheikh Abdul Rahman Sheikh silau Membersihkan rumput di bawah rumah besar Kalau datang orang bertangu Orang bertanya Tuhan Sheikh di mana Aduh di atas Sehatul Rahman tau waktu Berendah Dia tak ingin masuk Waktu Sultan Deli Ingin mendirikan masjid raya Tahu Bapak Ibu Masjid Raya Al-Masyum Yang dimuka Istana Maimun Sultan Deli bingung Dimana mau diletakkan Dimangun masjid Kemana dia minta pendapat Dimintanya pendapat Sheikh Abdul Rahman Sheikh Abdul Rahman Dimanalah agaknya kami letakkan Tapak ini Maka itu Ijitihat dia Tulang tapak masjid itu Sampai hari ini Gagak berdiri Tapi dia tak mau Ditunjuk-tunjuk raja Dia tak mau Menjadi anak buah raja Maka dia tak punya jabatan Di kerajaan Dia bukan mufti Apa ucapan dia Ambo gajul Kita punya empat sultan Di semata utara Sultan Deli Sultan Asahan Sultan Serdang Sultan Langkat Tapi empat sultan Tak bisa menunjuk-nunjuk Empat sultan segan Karena karismatik dia Selama dia hidup Tak pernah Belanda Menjijakan kaki Sebelum masuk ke dalam Ada batu pikir Masih ingat batu pikir Kenapa disebut batu pikir Bepikir dua kali Belanda Jepang Karena mereka tengok Lautan terhap Tak pernah mereka masuk Karomah Ingat dulu Menpar Postel Menteri Pariwisata Post dan Telekasi Jenderal Ahmad Tahir Datang Jenderal Ahmad Tahir Tukman Saya masih kecil lagi Kenapa Jenderal Ahmad Tahir Datang ke kampung Karena dulu Waktu dia kecil Ayahnya datang Ke silau ini Disapu Tuan Seh Silau Kepala Ahmad Tahir Apa kata dia Ini akan menjadi orang besar Di negeri ini Kasab Tersimpak Bagi dia hijab-hijab Dia salah satu wangi Daripada wali-wali Allah Belajarnya di Makkah Murid langsung Dari Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabal Jadi Mak Menajak cerita Jadi saya Dari kecil Kami dulu Kalau ditanya Siapa tokoh Yang kau sukai Bukan Power Rangers Bukan Nopin-Nipin Syekh Abdurrahman Cerita itu Sudah Kekal Dalam kepala Syekh Abdurrahman Oleh sebab itu Maka Kalau hari ini Ibu-ibu Ingin Anak ibu Cinta pada Ulama Ibu mesti cerita Ini sekarang Banyak perempuan Tak mau bercerita Ke anaknya Asik Main game online Cerita Anak itu diajak Bercerita Ceritakan Tentang ulama-ulama Mungkin kami Dari kecil Atau kau dulu Pandai bersilat Syekh Kami pandai bersilat Makanya Di studio ini Di pekeria Pula Di silau ini Habis hari raya Ada hari raya Pencah Kenapa Dia bukan hanya Sekedar ulama Yang baca kita Kuning Tapi dia juga Seorang Ahli silat 7 tahun Menjadi hulu Palang Di kedai Malaysia Baru belajar Ke Thailand Kepada Syekh Buhan Mustafa Al-Hokani Baru Pergi ke Makkah Selama 7 tahun Barulah Kembali Membangun Kampung Sulaw Bitu Atu Aku Jadi ada Yang dibanggakan Hari ini Kita tetap Bangga Menjadi orang Silat Bangga Ceritalah Ceritakanlah Bukunya dulu Sudah ditulis Oleh Almarhum Pakcik kami Haji Mansur Ali Cetaklah buku itu Saya sudah saya cetak Saya bagi-bagikan Supaya anak cucu kita tahu Di dalam itu Ada saya buat Saya Abdul Rahman Anak Nahoda Alang Anak Nahoda Ismail Anak Dan cucu cicit Dari Angku Batuah Angku Meritampang Saya Abdul Rahman Dan punya anak Tapi karena tak bisa Gambar besar Hanya sampai Ke cucu Hanya sampai Ke level Omak Hanya ke level Cucu Jadi Cucu-cucu Cicip-cicip Yang tak tahu Anda datang Tengok Oh ini Supaya dia tahu Dari bunyi piring Ya maaf Udah tak Pokus Pertama Saya cerita Tentang Sedep Sedepan Yang kedua Saya cerita Tentang Berceritalah Kepada anak Kita Tentang Ular 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 Tentang